Intro Komandan Korem dan Rem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Ali Imran mengatakan pihaknya TNI terus bersinergi bersama Polri dan Prokop Minda serta elemen masyarakat dalam mengawal proses pelantikan presiden terpilih Selain itu, turut serta dalam mengawal pengamanan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak khususnya di Aceh, di wilayah Korem 011 Lilawangsa berlangsung aman dan lancar sesuai yang dihadapkan bersama Hal itu dikatakan dan Rem Ali Imran setelah memimpin upacara puncak perayaan hari ulang tahun HUD ke-79 Tentara Nasional Indonesia yang digelar Korem di lapangan Jenderal Sudirman Losmawi Aceh Sebagai pejabat dan Rem termuda, Kolonel Ali Imran menyebutkan berbagai tahapan kesiapan telah dilaksanakan seperti apel gelar pasukan dan kendaraan serta latihan simulasi pengamanan huru-hara dengan melibatkan ribuan personil gabungan TNI Polri dan berbagai intasi Menurutnya, di usia ke-79 tahun TNI saat ini diharapkan cita-cita semangat dan tujuan TNI sebagai perjurit proporsional responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjaga dan mengawal kelangsungan hidup bangsa dan negara sesuai tema TNI modern bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju Pertama dalam rangka HUT TNI ke-79 ini dengan tema TNI siap mengawal demokrasi suksesi kepemimpinan nasional Kita bersama Polri tetap menjaga sinergitas kekompakan baik Polri, Volkobinda, dan jajaran elemen sipil lainnya untuk mengawal suksesi kepemimpinan nasional kemudian Pilkada Serentak yang akan berlangsung di bulan November lalu kita juga dalam HUT yang itu Sundani diharapkan semakin profesional, modern, responsif, dan dicintai oleh rakyat Dan Rem Ali Imran turut menyampaikan pesan panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto para juri TNI sebagai pilar pertahanan negara memiliki perandang tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta mendukung percepatan program pembangunan nasional dan ketahanan negara dalam mewujudkan Indonesia maju Diharapkan para prajurit TNI semakin profesional harus memiliki kemampuan tempur dan mahir bela diri sekaligus mampu mengoperasikan dan memelihara alutsista berteknologi tinggi sehingga dapat terwujud transformasi TNI sebagai kekuatan pertahanan Indonesia yang mampu berperan di kancah regional maupun internasional Seluruh prajurit TNI juga dituntun untuk mengedepankan tugas dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi sebab sekecil apapun sikap dan tindakan kurang bijak dapat merusak jati diri TNI sebagai tentara rakyat tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional dan kepentingan pribadi TNI dan kepentingan pribadi TNI Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia.